Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan Akutansi Keuangan Menengah 2, Chapter 17 Mengenai Investments atau Investasi Saya Yohana Maria dan dua rekan saya Saya Kanya Alde Saya Deliana Arianti Selanjutnya kami akan memaparkan materi Yang pertama disini ada Debt Investments Disini investasi utang disifati oleh pembayaran kontraktual Pada tanggal tertentu atas pokok utang Dan juga bunga atas pokok utang yang outstanding Lalu perusahaan disini juga mengukur investasi Sebesar amortisite cost dan fair value Selanjutnya ada akutansi untuk aset keuangan Disini ada kas Lalu ada investasi ekuitas di perusahaan lain Misalnya saham biasa atau saham preferen Dan juga adanya kontrak untuk menerima kas dari pihak lain Atau pinjaman yang diberikan di utang dan juga obligasi Selanjutnya disini ada pengukuran Disini menurut IFRS menetapkan perusahaan mengukur aset finansial berdasarkan dua kriteria Yang pertama model perusahaan dalam pengelolaan aset keuangannya Dan juga karakteristik kontraktual cash flow Cash flow dari aset keuangan Dan juga hanya investasi dalam utang seperti pihutang Pinjaman yang diberikan Dan investasi obligasi yang menemui dua kriteria tersebut di atas Dan dicatat berdasarkan kas yang diamortisasi Lalu selanjutnya ada akutansi investasi surat utang Investasi utang dikategorikan sebagai kontrak pembayaran Yang memiliki tanggal tertentu dari pokok dan juga bunga dari sisa pinjaman Lalu juga ada perusahaan mengukur investasi dalam utang pada kas dan amortisasi atau fair value Selanjutnya ada investasi utang pada fair value Disini sama dengan investasi untuk health for collection Yaitu kas yang diamortisasi Namun pada saat tanggal pelaporan ini Menyesuaikan dengan kas yang diamortisasi Menjadi fair value dan juga laba atau rugi yang belum direalisasikan di laporan Sebagai bagian dari laba bersih atau fair value method Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Deliana Investasi utang dengan metode fair value contohnya itu Pada tanggal 31 Desember 2011 Nilai investasi obligasi mempunyai fair value 95 ribu dolar Jadi fair value pada 31 Desember 2019 Itu 95 ribu dolar Dan amortisasi costnya pada 31 Desember 2011 Itu 93.537 Dari 95 ribu dolar dikurang 93.537 Itu dapat 1.463 ribu dolar Itu unreleased holding gain or loss Selanjutnya equity investment Equity investment merupakan kepemilikan saham biasa Saham preferent dan kapital lain Kasnya mencangkup harga sekuritas Komisi dan fee broker dicatat sebagai biaya Besar kecilnya kepemilikan saham sebuah perusahaan Atau investi oleh sebuah perusahaan lain Atau investor akan menentukan perlakuan akuntansi investasi Equity investment itu Persentasi dari ownershipnya itu 0%, 20%, 50%, sampai 100% Level of influence-nya itu ada little or none Signifikan dan control Metode valuasinya itu ada fair value method Ada equity method dan consolidation Selanjutnya metode equity Metode equity mencatat investasi sebesar kas Dan selanjutnya menyesuaikannya setiap periode jika ada Jika ada laba atau rugi investi Atau nilai investasi bertambah atau berkurang Dan dividen yang diterima oleh investor Jika saham kerugian investi melebihi buku investasi Investor biasanya tidak melanjutkan penerapan equity method Selanjutnya pembahasan soal exercise 16.7 Soalnya itu penerbitan dan konversi obligasi untuk setiap transaksi tidak terkait yang dijelaskan di bawah ini Tunjukkan entry yang diperlukan untuk mencatat setiap transaksi Yang pertama Coily SA menerbitkan obligasi konversi 10% senilai 10 juta euro Dengan nilai nominal 10% pada 99 Jika obligasi tersebut belum dapat dikonversi Bankir investasi perusahaan menentukan bahwa obligasi tersebut akan dijual pada harga 95 Jurnalnya itu cash 10 juta dikali 99 Jadi 9 juta 900 Di kredit ada bonus payable 10 juta kali 95 Jadi 9 juta 500 Ada share premium conversion equity Hasil dari 9 juta 900 dikurang 9 juta 500 Dapat 400 ribu Nomor 2 Lambert AG menerbitkan obligasi senilai 10 euro juta dengan nilai nominal 10% pada harga 98 Satu waran saham diterbitkan dengan setiap obligasi memiliki nilai nominal 100 euro Pada saat penerbitan waran dijual seharga 4 euro Net nilai hadiah obligasi tanpa waran adalah 9 juta 600 euro Terus cash 10 juta euro dikali 98 9 juta 800 Bonds payable nya 9 juta 600 Share premium share waran nya di kredit 200 ribu Yang ketiga Sepra Core AG menyebutkan utang konversi pada 2019 Asumsikan hal berikut terkait dengan transaksi 11% 10 juta euro nilai obligasi telah dikonversi menjadi 1 juta saham dari 1 euro nilai nominal saham biasa pada tanggal 1 Juli 2019 Nilai tercatat hutang pada tanggal 1 Juli adalah 9 juta 700 euro Akun premium saham ekuitas konversi memiliki saldo 200 euro Dan perusahaan membayar tambahan 75 ribu euro kepada pemegang obligasi untuk mendorong konversi semua obligasi Perusahaan mencatat konversi menggunakan metode nilai buku Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Fania Jurnalnya yaitu share premium conversion equity di debit sebesar 200 ribu Lalu ada conversion expense sebesar 75 ribu di debit Ada bonds payable di debit sebesar 9 juta 700 ribu Lalu ada share capital ordinary sebesar 1 juta di kredit Share premium ordinary sebesar 8 juta 900 ribu didapat dari 9 juta 700 Ditambah 200 ribu di kurang 1 juta sama dengan 8 juta 900 di kredit Lalu ada cash 75 ribu di kredit Berikutnya soal eksersis 16.15 Akutansi untuk saham yang dibatasi Soalnya Lopez SPA menerbitkan 10 ribu saham terbatas kepada si VO-nya Juan Carlos pada 1 Januari 2019 Saham tersebut memiliki nilai wajar 500 ribu euro Jangka waktu layanan terkait dengan penggunaan saham yang dibatasi adalah 5 tahun Pesting terjadi selama Carlos tinggal di perusahaan selama 6 tahun Nilai nominal saham adalah 10 euro Pada tanggal 31 Desember 2019 nilai wajar saham adalah 450 ribu euro Tiapkan ayat jurnal untuk mencatat saham terbatas pada tanggal 1 Januari 2019 Dan 31 Desember 2020 Jurnal tanggal 1 Januari 2019 yaitu unearned compensation di debit sebesar 500 ribu Lalu ada share capital ordinary sebesar 100 ribu Lalu ada share premium ordinary sebesar 400 ribu Jurnal untuk tanggal 31 Desember 2020 Yaitu ada unearned compensation sebesar 500 ribu di debit Lalu di bagian kredit ada share capital ordinary sebesar 10 euro dikali 10 ribu Sama dengan 100 ribu Lalu ada share premium ordinary sebesar 400 ribu Pada 1 Januari 2024 Carlos keluar dari perusahaan Siapkan jurnal yang berlaku untuk menjelaskan penyitaan ini Jurnalnya yaitu share capital ordinary di debit sebesar 100 ribu Di bagian kredit ada share premium ordinary sebesar 400 ribu Dan compensation expense sebesar 500 ribu Soal exercise 1629 World AG memperoleh 260 ribu euro Selama periode ketika rata-rata 100 ribu saham biasa beredar Saham biasa dijual dengan harga pasar rata-rata 15 euro per saham Selama periode tersebut 30 ribu dari waran ini juga beredar dapat digunakan Untuk membeli satu saham biasa seharga 10 euro Untuk setiap waran dilaksanakan Pertanyaannya apakah waran dilutif? Jawabannya waran dilutif karena harga opsi sebesar 10 euro Kurang dari harga pasar rata-rata yaitu sebesar 15 euro Saham incrementalnya yaitu 15 euro dikurang 10 euro dikali 30 ribu Dibagi dengan 15 euro sama dengan 10 ribu Kemudian hitung laba persaham dasarnya EPS dasar sebesar 2,60 euro didapat dari 260 ribu euro Dibagi dengan 100 ribu saham Sedangkan laba persaham dilutif atau EPS dilutifnya Sebesar 2,36 euro didapat dari 260 ribu euro Dibagi dengan 110 ribu saham Lalu ada soal problem 16-7 Perhitungan EPS dasar dan dilutif Informasi di bawah ini berkaitan dengan Berkeley PLC untuk tahun 2019 Laba bersih untuk tahun ini sebesar 1,1 juta 200 ribu ponstering Lalu ada 8% obligasi konversi yang diterbitkan dengan harga nominal 100 ribu ponstering per obligasi Setiap obligasi dapat dikonversi menjadi 30 lembar saham biasa Komponen kewajiban obligasi yaitu 1,800,000 ponstering berdasarkan harga pasar 9% Ada sebesar 2,2 juta ponstering Lalu 6% konversi Saham preferen kumulatif nilai nominal 100 ponstering Setiap saham dapat dikonversi menjadi 3 saham biasa sebesar 4 juta ponstering Lalu ada saham biasa nilai nominal 10 euro sebesar 6 juta ponstering Tarif pajak untuk 2019 sebesar 40% Dan harga pasar rata-rata saham biasa 25 ponstering per share Tidak ada perubahan selama tahun 2019 dalam jumlah saham biasa Saham preferen atau obligasi konversi yang beredat Tidak ada saham presuri juga Perusahaan memiliki opsi saham biasa yang diberikan pada tahun sebelumnya Untuk membeli 75 ribu saham biasa dengan harga 20 ponstering per saham Hitung laba persaham dasar untuk tahun 2019 Basic IPS-nya sama dengan 1 juta 200 ribu ponstering Dikurang buka kurung 4 juta ponstering dikali 0,06 Dibagi dengan 600 ribu Didapat dari 6 juta ponstering dibagi 10 ponstering Sama dengan 1,60 ponstering per share Lalu untuk laba persaham dilutif atau dilutif IPS-nya Yaitu rumusnya net income dikurang preference dividend Ditambah interest saving atau net of tax Dibagi dengan average ordinary shares Dibagi potensiali dilutif ordinary shares Yaitu net income-nya sebesar 1 juta 200 ponstering Dikurang preference dividendnya sebesar 240 Lalu dibagi dengan 600 ribu ditambah 500 ribu Sama dengan 960 ribu ponstering Dibagi dengan 615 ribu ponstering Sama dengan 1,56 ponstering per share Sekian dari kelompok kami Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!